Kami merindukan ya Tuhan siang hari ini, ketika kami sama-sama akan membuka firmanmu ya Tuhan, kami mohon bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firmanmu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Ya Tuhan kami sungguh berdoa, tolonglah kami, sehingga pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan jadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Silahkan duduk. Shalom. Selamat siang Bapak, Ibu, teman-teman yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan ini Tuhan berikan bagi kita untuk sama-sama kembali beribadah, memuji, memuliakan namanya, dan juga mendengarkan firmannya. Hari ini kita akan melihat satu tema yang menarik yaitu tentang Show Me Your Love. Saya siapkan satu presentasi untuk kita bisa mengikuti tema ini. Bicara tentang kasih, di dalam kita mengerti kekristenan ini sangat identik dengan kasih. Tetapi kasih yang dibicarakan di sini bukan hanya kasih yang konsep belaka, tapi kita akan melihat bagaimana kasih di dalam praktek nyatanya sehari-hari. Secara khusus hari ini kita melihat di dalam satu Timotius, satu Timotius pasal yang, apakah bisa? Satu Timotius pasal yang ke-6 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Kita akan membaca bagian ini bersama-sama, satu Timotius pasal yang ke-6 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Mari kita ikuti, saya akan baca 17 bersama pria. Yang perempuan baca 18 dan nanti kita baca bersama-sama ayat yang ke-19 ya. Pria akan mulai terlebih dahulu. Satu, dua, ya. Kepada orang-orang yang kaya di dunia ini, oh sorry, berarti banyak yang nunggu slide ya. Kalau kita tunggu sebentar mungkin. Sambil kalau enggak bisa silahkan, oke. Nah, semoga kelihatan ya. Yuk, yang pria mulai ayat 17. Satu, dua, ya. Kepada orang-orang yang kaya di dunia ini, hendaklah engkau minta supaya mereka jangan sombong dan jangan berharap kepada barang-barang yang tidak tetap. Seperti halnya dengan kekayaan. Mereka harus berharap kepada Allah yang memberikan segala sesuatu kepada kita dengan berlimpah supaya kita menikmatinya. Perempuan. Sama-sama. Dengan demikian mereka mengumpulkan harta yang menjadi modal yang baik untuk masa yang akan datang. Dan dengan itu mereka mendapat hidup kekal, yakni hidup yang sejati. Nah, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi bagian yang menarik di akhir surat 1 Timotius. Saya mohon maaf mungkin yang saya tulis adalah versi yang lain ya. Saya copy-paste-nya berarti ini versi bahasa Indonesia masa kini. Baik, tapi kita akan coba melihat sama-sama bahwa bagian ini adalah bagian akhir dalam surat 1 Timotius di pasal yang ke-6. Nah, di dalam bagian ini Paulus memberikan beberapa nasihat berkaitan dengan penggunaan uang. Penggunaan harta kekayaan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara melihat, di sini Paulus memberikan ada dua hal. Pertama, instruksi yang negatif ya, hal-hal yang harus dihindari. Dan hal yang positif, apa yang harus dilakukan. Jadi bentuk praktis dalam mengasihi, salah satunya saya pikir juga adalah berkaitan dengan bagaimana kita menggunakan harta benda yang Tuhan titipkan kepada kita. Kita harus menyadari tidak ada satu pun dari kita yang memiliki semuanya, itu adalah titipan Tuhan bagi kita. Saya ingat begitu ya, dulu saya pernah ngekos. Bayangan itu kita di dunia ini kayak ngekos Saudara ya. Bayangkan kalau anak kos lalu dia banggakan, wah ini kosan saya. Ya elah kamu cuma ngontrak satu kamar, ya jangan sombong gitu Saudara ya. Nah, karena itu ini menjadi hal yang menarik untuk kita perhatikan bagaimana bahaya dari harta itu. Ini diingatkan secara negatif dan juga nanti kita melihat apa yang menjadi tanggung jawab. yang harus dilakukan dengan harta yang diberikan kepada kita. Mungkin yang muda-muda masih berasa, aduh kak harta juga belum punya gitu ya. Tapi kalau kita tidak mendidik sikap hati yang benar terhadap kepemilikan, maka satu waktu kalau kalian punya harta yang banyak ataupun berkat kekayaan yang melimpah, ini akan jadi bahaya ya. Nah, saya akan mengajak kita melihat yang pertama dulu ya, ini masalah bahaya sebagai orang kaya. Nah, kalau kita perhatikan di dalam terjemahan Indonesia yang kita miliki di Alkitab, Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap kepada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari yang saya pakai di sini, maka ada dua bahaya yang diingatkan. Pertama masalah jangan tinggi hati berarti jangan sombong. Lalu istilah jangan berharap itu dikaitkan dengan jangan menjadikan barang-barang yang tidak tetap itu, barang-barang yang bisa hilang itu seperti halnya kekayaan menjadi pengharapan utama. Kekristenan tidak menolak punya harta. Kita bukan agama yang bilang orang Kristen harus miskin, enggak ya. Kadang-kadang suka gitu ya, orang Kristen miskin gitu. Kenapa Tuhannya Yesus miskin begitu ya. Tapi Tuhan bicara soal kekayaan. Tidak menolak kekayaan tetapi tidak menjadikan kekayaan segala galanya. Tidak berharap mereka harus berharap kepada Allah yang memberikan segala sesuatu kepada kita dengan berlimpah supaya kita menikmatinya. Jadi kalau Tuhan berikan memang ya Tuhan berikan untuk saudara dan saya juga bisa menikmati. Tetapi itu juga disertai dengan tanggung jawab. Sehingga perhatikan dua nasihat ini. Baik-baik saudara yang merasa hartanya masih sedikit. Maupun yang merasa hartanya sudah banyak. Jangan sombong dan jangan berharap kepada harta semata. Saudara ini mengingatkan kita bahwa dunia ini begitu banyak orang yang menjadikan kekayaan itu sebagai sesuatu yang dia banggakan. Bagian pertama kalau bicara jangan sombong biasanya karena kita membandingkan sama yang tidak purnya. Harta. Kalau kita sombong maka itu adalah sebuah kesombongan yang salah karena kita melihat yang gak punya harta lalu kita bilang wah saya punya harta yang lebih banyak. Makanya saya mengutip kalimat pendeta John Stott di slide berikutnya. Dia mengatakan hati-hati dengan false pride. False pride looking down on people less fortunate than themselves. Jadi kita memandang rendah orang yang tidak seberuntung kita. Jadi kekayaan itu bisa tanpa sadar ya. Membuat kita merasa diri lebih baik, lebih beruntung tapi sebenarnya jadinya lebih sombong. Maka dalam kaitan dengan harta ingat jangan sombong. Yang kedua false security karena berharap kepada harta itu. Jadi yang satu masalah looking down on other people yang ini adalah trusting in the gift rather than the giver. Memang ada yang bilang ya apa sih saingan terberatnya Tuhan. Saingan terberatnya Tuhan itu berkatnya sendiri. Karena kadang-kadang orang lupa, orang pikir itulah segala-galanya. Betul uang adalah cara Tuhan memelihara hidup kita. Tapi yang pelihara hidup kita sebenarnya siapa sih? Tuhan kan bukan uang. Jadi kalau saya menghayati apa yang Tuhan berikan kepada kita. Saya ingat kalimat seorang pendeta dia katakan. Belajar menerima segala sesuatu dalam hidup dengan tangan terbuka. Masalah kita seringkali kita menerima dari Tuhan dengan tangan yang ter... Genggam. Jadi Tuhan pinjamkan. Ini Alex saya pinjamkan uang ya. Lalu kalian saya genggam. Jadi ketika Tuhan bilang sudah selesai masa pakainya. Tuhan mau ambil lagi saya bilang apa? Ini pinjam. Saya. Belajar menerima dengan tangan terbuka. Kalau Tuhan bilang sudah selesai masa pakainya. Kita bilang segalanya dari Tuhan. Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Gak gampang ya. Tentu gak gampang. Gak mudah saudara. Tapi kenyataannya banyak manusia. Banyak orang yang berhenti kepada berkat Tuhan. Sebenarnya kalau dipikir-pikir berkat Tuhan itu harusnya melakukan apa dalam hidup kita? Harusnya berkat Tuhan itu menunjukkan kita kepada Tuhan sang pemberi berkat. Saya kasih contoh begini ya. Ada sebuah keluarga mau liburan. Anggaplah liburan ke taman safari di Cisarua. Wah lalu kemudian mereka naik mobil. Lalu kemudian pas keluar tol di Ciawi. Mereka lihat ada papan besar. Di papan itu ditulislah taman safari. Lalu di situ ada lionnya, ada elephantnya, ada gajahnya, ada sebranya, ada gambar-gambar yang lain. Nah papanya kemudian bilang, mari anak-anakku, istriku kita berhenti. Mereka stop di bawah billboard taman safari. Lalu mereka di situ bikin camping, kemah dan mereka bilang, ye kita sudah di taman safari. Begitu lihat billboardnya ada panah di bawahnya, taman safari 10 kilo lagi. Banyak orang Kristen camping di billboard. Dih punya duit. Harusnya harta yang banyak mengingatkan kita. Harusnya setiap harta kekayaan, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita berkat-berkatnya. Harusnya menjadi road sign yang menunjukkan kita kepada Tuhannya. Karena dialah sebenarnya yang menjadi sumber segala-galanya. Nah ini perlu kita ingatkan diri kita ya. Paulus ingatkan hati-hati yang kaya. Jangan pandang enteng yang miskin, jangan merasa hartamulah segala-galanya. Tapi ingat, hartamu harusnya mengingatkan kamu kepada sang pemberi berkat. Nah yang kedua, kalau tadi waspada, peringatan itu hal negatifnya. Maka yang kedua diberikan kewajiban. Nah ini jadi menarik ya. Saya bingung pakai kata apa, tapi John Stott pakai kata obligation. Obligation terjemahannya paling dekat kewajiban. Jadi akhirnya saya mikir gini saudara ya, ini sebelum saya jelaskan ayatnya. Sederhana, saudara suka minta berkat, berarti saudara siap membagi berkat. Hai orang Kristen, jangan cuman sok minta berkat, Tuhan berkati aku, berkati aku. Pas khotbah gak denger apa-apa, pas ini banyak yang ke gereja gitu ya. Pas khotbah, buka-buka hp, pas kemudian apa, doa syafaat apalah. Tapi pas berkat terakhir, oh saya mesti dapat nih. Berkatnya gak boleh lewat nih. Haa, saudara suka-suka minta berkat, berarti saudara siap memberkati. Jangan cuman senang berkatnya. Di dalam bagian ini ada tanggung jawab yang Tuhan kasih. Maka pertama diingatkan di ayat 18, ini dalam terjemahan sehari-hari. Dipakai istilah mintalah kepada mereka untuk menunjukkan kebaikan. Kalau bahasa Indonesia yang Alkitab kita dikatakan, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan suka membagi. Jadi saudara yang diberkati, maka ingatlah disitu ada responsibility. Ada masalah responsibility, bahwa Tuhan titipkan itu kepada saudara, untuk saudara juga menunjukkan kebaikan. Nah ini jadi penting untuk kita. Karena ini dunia yang cuma senang berkatnya. Merasa semuanya milik saya. Perhatikan yang kedua, di ayat yang ke-19, ya kalau tadi ini masalah responsibility, maka yang kedua tanggung jawabnya, kewajibannya adalah masalah proporsi. Dengan demikian mereka mengumpulkan harta yang menjadi modal yang baik untuk masa yang akan datang. Dan dengan itu mereka akan mendapat hidup kekal yakni hidup yang sejati. Ini kok tiba-tiba ngomong apa ini? Karena sebenarnya yang lagi mau ditunjukkan adalah kepada harta yang kekal dan abadi. Di dalam terjemahan Indonesia kita dikatakan dan dengan demikian, mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya, di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Kita diingatkan bahwa apa yang kita miliki itu sebenarnya sangat terbatas. Tetapi kita diarahkan untuk melihat kepada harta yang kekal. Saudara secara sederhana saya suka mikir begini ya, bagaimana di dalam hidup kita yang sementara, harta yang sementara, saudara dan saya bisa pakai untuk kemuliaan kekal. Bayangkan ketika apa yang kita miliki hari ini, ternyata kita bisa melihatnya dalam perspektif kekekalan. Dan bagi saya itu akhirnya menolong kita untuk juga mengumpulkan bagi kita yang Yesus katakan, kumpulkanlah harta bagimu di surga. Jadi makin banyak harta kita sebenarnya makin banyak kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan harta di surga. Walaupun nanti kalau di surga enggak ada pembedaannya, tapi kalimat Yesus mengingatkan kita bahwa bagaimana yang dipercayakan kepada kita harus dikelola sebaik-baiknya untuk membangun kerajaan Allah. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nasehat-nasehat ini nampaknya begitu apa ya, waktu saya baca ini kok kayaknya yang dinasehati cuma yang kaya ya, yang miskin gimana? Saudara karena jangan-jangan saya udah ngomong panjang begini, saudara bilang itu kan buat orang kaya pak, saya enggak kaya. Enggak ada sih yang ngerasa kaya banget ya. Apa kita semua ngerasanya miskin ya? Ini jadi unik dalam hidup. Ada yang tanya begini, sebenarnya enggak ada tuh standar kekayaan, yang ada tuh standar kemiskinan, benar enggak? Standar kemiskinan menurut WHO atau PBB, orang yang penghasilannya dua dolar seminggu misalnya gitu ya. Kenapa ya ada standar kemiskinan, enggak ada standar kekayaan ya? Coba kalau nanti wawancara kerja. Berapa gaji yang cukup? Ayo Bapak Ibu mau bilang berapa? Enggak ada ya. Susah buat kita menetapkan standar kekayaan. Tapi waktu saya memperhatikan kalimat ini, jangan berpikir yang namanya kekayaan itu kalau semuanya dikaitkan dengan orang yang mungkin kita lihatnya jauh sekali di atas kita. Waktu kita melihat hidup kita di hadapan Tuhan, harusnya kita bisa melihat Tuhan memberikan banyak kepercayaan kepada kita. Kalau saudara bilang tidak ada berkat, saya pikir kita bercanda ya. Karena pasti Tuhan pun sudah memberikan berkat kepada kita dan tidak semuanya sebenarnya bentuknya uang. Tidak. Tidak semuanya bentuknya kekayaan. Makanya bagaimana kita memakai hal itu bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam kitab Amsal bagian selanjutnya, Amsal 19 ayat 17, saya mau ingatkan buat kita ya, bahwa kita semuanya kaya sebenarnya dengan apa yang Tuhan sudah percayakan buat kita. Jangan bandingin sama orang lain ya. Kalau bandingin kurang kita minder, lebih kita jadi sombong, itu enggak boleh tadi. Nah, di dalam Amsal diingatkan ya, Amsal 19 ayat 17. Saya mohon maaf apakah ayatnya ini juga saya copy paste-nya yang bahasa Indonesia sehari-hari, saya cek sebentar ya. Amsal 19 ayat yang ke-17. Saya bacakan dalam terjemahan ini. Siapa menaruh belas kasihan, berarti sama. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Ada konsep yang menarik dibilang seperti ini ya. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Sebenarnya kalau bicara simpan pinjam, pinjam meminjam, ada enggak sih kita yang benar-benar berhutang sama Tuhan? Atau Tuhan berhutang sama kita? Sebenarnya enggak ada ya. Semuanya punya Tuhan kok. Tetapi diberikan konsep yang menarik untuk membangun rasa tanggung jawab kita. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ini istilah yang dipakai. Menolong orang miskin sama seperti, jadi memang kalau lihat terjemahannya, sama seperti, bukan itu sama. Beda ya. Karena ada kata seperti. Sama seperti memberi pinjaman kepada Tuhan. Walaupun Tuhan enggak butuh uang kita kan. Nanti Tuhan juga yang akan membalasnya. Jadi kesimpulan saya dari harta-harta ini, bahwa Tuhan sudah percayakan buat semua kita. Mari kita melihatnya, kita kaya di dalam berkat yang sudah Tuhan berikan sebadah kita. Hati-hati, jangan sombong, jangan mengandalkan hal itu. Dan juga ingat, bagian kita adalah membagi-bagikan apa yang tepat tentunya. Jangan membagi lalu kamu jadi miskin, kamu jadi beban lagi buat orang lain. Saya pikir tidak demikian. Sejak saya mengerti ayat-ayat seperti ini, saya selalu merasa tanda kutip ya, ada perasaan bersalah. Kalau kantong saya lagi penuh, berarti ada kantong orang lain yang lagi kosong. Kira-kira begitu ya. Yang Tuhan sedang percayakan saya untuk juga bisa membantu yang lain. Nah ini enggak gampang ya, apalagi buat saudara yang mungkin juga siang malam rasanya kerja begitu ya. Aduh, berarti kalau uang saya lebih, kata Pak Pendeta tadi ada uang kantong orang lain yang kosong ya. Tapi itu realitanya yang kita perhatikan, bahwa Tuhan tentunya memberkati kita tidak pernah berhenti pada diri kita. Tapi demi memberkati orang lain. Dalam manajerial keuangan, saudara silahkan hitung lah ya, termasuk tabungan, asuransi. Kadang-kadang kalau saya bicara sama generasi ini, banyak banget ini ya ya. Tapi Pak, saya butuh ini. Oke, masukin. Saya butuh ini. Tapi kalau semua sudah dihitung, saudara juga harusnya bisa melihat, tetap ada bagian yang saudara bisa berikan. Tentunya dalam hal persembahan, jangan lupa. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan di Alkitab, konsep persepuluhan itu di luar persembahan lain. Setuju apa enggak? Nanti cek ya. Jadi kalau, ini ada yang coba hitung-hitungan orang Israel, yang harus mereka persembahkan itu sepersepuluh. Tetapi waktu dihitung sama persembahan sukarela, persembahan yang lain, maka waktu di total, itu kurang lebih sampai dua per tiga. Saya agak kaget juga. Ada satu buku yang dia coba menghitung. Sebenarnya kalau orang Israel memberi itu, tidak hanya sepersepuluh. Itu bahkan, sorry, bukan dua per tiga, itu enggak ada lagi duitnya ya. Sepertiga. Itu sampai sepertiga. Dari apa yang mereka miliki. Saya banyak ketemu orang muda, orang muda itu kan pertanyaannya agak saklek ya. Kak, saya mau kasih sepersepuluhan ya. Memang yang benar itu persepuluhan, bukan perpuluhan. Persepuluhan ya, itu istilah Alkitab. Berarti sepersepuluh. Terus kemudian dia nanya gini, kalau saya udah kasih sepersepuluh, saya enggak usah kasih persembahan lagi dong ke gereja. Kalau kantong itu lewat-lewat, yaudah, ada kantong gitu ya. Ada lagi yang bilang gini, saya udah kasih sepersepuluh. Berarti saya enggak usah lagi dong, nolong teman, ada yang kesusahan, atau ada yang butuh. Nah, kadang-kadang sakleknya di hal-hal seperti itu. Perhitungannya, kalau kita mau hitung-hitung, kita suka mikir, yang penting kalau saya udah kasih sepersepuluh, nah ini susahnya manusia berdosa ya. Kita pikir sembilan persepuluhnya punya kita. Alkitab Perjanjian Baru, tidak terlalu bicara banyak persepuluhan. Tapi banyak bicaranya seluruh hidup milik Tuhan. Ayo, saudara. Sebenarnya dikasih sepersepuluh, jangan lupa sembilan persepuluhnya itu tetap milik Tuhan. Dipakainya buat apa? Pakai buat kemuliaan Tuhan. Bagaimana ngaturnya? Itu yang saya bilang tadi ya, sekarang kalau financial planning buat anak muda itu, bangun semua, tulis semua yang dibutuhkan. Tapi tetap nanti perhatikan, ketika saudara dan saya hanya sibuk dengan diri kita, hati-hati, kita kehilangan kesempatan. Ini yang saya suka bilang ya, kita kehilangan kesempatan untuk berbagi dengan orang lain. Tidak heran Alkitab mengingatkan kita. Kalau kita nolong orang miskin itu sama seperti memberi pinjaman kepada Tuhan. Nah hari ini dalam tema kita yang sangat indah, show me your love. Bagaimana kita menunjukkan kasih termasuk dengan harta, benda yang Tuhan titipkan sama kita. Saya tidak mengajari saudara bagaimana itu harus saudara gumulkan, itu harus saudara doakan bersama dalam keluarga untuk memikirkan bagaimana bisa mendukung, bagaimana bisa memberi. Baik yang ada di dalam gereja, termasuk bagi saudara-saudara kita yang di luar gereja. Saya cukup kaget waktu persiapan, ternyata beberapa bagian tentang harta dan keuangan, itu kalimatnya pertama internal, kedua, nah ini menarik, lakukanlah itu juga di luar sana. Nanti kalau Bapak Ibu lihat kitab Galatia misalnya ya, maka bukan hanya internal, tetapi kepada saudaramu yang lain. Jadi di Alkitab itu ada istilah saudara seiman, tetapi juga ada istilah orang lain. Nah nanti lihat juga di Roma 14, 15 juga penjelasannya seperti itu. Prinsip Kristiani adalah hidup kita itu utuh, sehingga kita hadir boleh menjadi berkat juga. Nah saya bersyukur ketika melihat beberapa sekolah ya, saya gak tahu Bapak Ibu atau anaknya sekolah di mana, tapi ada juga sekolah-sekolah yang dengan punya program ya, memberi apa, menolong anak asuh misalnya, di mana begitu. Nah itu saya pikir anak-anak kita harus dilatih seperti itu. Karena gak mudah latihannya ya. Kita tanpa sadar, saya sekali lagi tidak menghakimi ya, tapi saya coba share apa yang saya lihat. seringkali yang kita bangun dalam hidup generasi ini adalah tuntut apa hakmu. Karena itu memang dunia sekarang, tuntut apa yang jadi hakmu. Beberapa orang tua ajarin, kalau itu hak kamu bilang sama gurumu, tuntut itu hak kamu. Oke, itu baik. Karena kita diajar untuk mengerti apa yang jadi bagian kita. Tapi di sisi lain, seringkali kita gak dilatih untuk berbagi. Makanya saya kagum dengan seorang teman yang ketika anaknya ulang tahun, maka dia katakan, setiap kali anak saya ulang tahun, sejak kecil saya selalu latih dia. Ini latih ya. Karena kan anak-anak lain juga butuh. Kadang-kadang anak kita kayak alien ya. Ada gak bapak ibu yang ngerasa begitu, yang pas sutri muda gitu ya. Ada yang baru kasih HP anak umur berapa, terus teman-temannya semua udah pake HP, anak kita kayak alien gitu ya. Gak boleh ini, gak boleh itu. Nah termasuk begini, kalau ulang tahun pertanyaannya diubah, bukan apa kado yang saya dapat. Tapi belajar berpikir, apa kado yang akan saya berikan kepada orang lain. Loh tapi pak di mana-mana ya ulang tahun, apa kadonya, apa kadoku. Betul silahkan kasih kado. Tetapi ketika sesudah itu, maka perlu kita jauh lagi bicara. Bagaimana kamu berbagi kepada sesama. Bapak ibu sejak itu teman saya punya kebiasaan merayakan ulang tahun anaknya selalu ke panti asuhan. Itu cara dia merayakan ulang tahun supaya anaknya selalu ingat. Bahwa di dunia ini tidak selamanya waktu ulang tahun orang bisa dapat apa yang dia mau. Lihat anak-anak panti asuhan. Kalau dia ulang tahun dia gak dapat apa yang dia mau. Maka kamu yang ulang tahun, dikasih kado, cicik kasih, koko kasih, apokasi, aku ngasih ya. Yuk berbagi. Wah mainstream, anti mainstream banget ya. Tapi saya pikir itu yang harusnya gereja lakukan. Makanya jangan cuma acara gereja. Kalau gereja ulang tahun, bakti sosial, jemaat ulang tahun, semua tentang saya. Kita perlu belajar berbagi. Sejak kamu kecil, sejak kamu muda. Kalau Natal, kalau tahun baru, imlek, maka pertanyaannya jangan selalu apa yang saya dapat. Kue mana yang saya makan duluan? Nastar dulu, atau putri salju dulu? Tapi tanyakan, setiap kali Natal, setiap kali tahun baru, apa yang orang itu makan ya, pada waktu Natal dan tahun baru, dan bagaimana saya bisa berbagi. Sudah terlalu banyak tips untuk hidup selfish. Saya gak usah ajarin, Bapak Ibu bisa cari. Di mana-mana sudah terlalu banyak tips untuk hidup selfish. Tapi yang sedikit adalah bagaimana tips untuk hidup berbagi. Coba kita pikir lagi, apalagi ya, khususnya yang punya keluarga, anak-anak, anak muda dari sekarang. Jangankan kita tuh kadang-kadang tiba-tiba jadi sinter kelas. Kenapa? Karena bulan misi, bulan PI, ini lagi masa-masa berbagi. Bulan kemerdekaan, kita berbagi. Kenapa? Karena lagi bulannya. Hari lain, kita bukan orang yang berbagi, kita sangat selfish. Bisa jadi seperti itu. Wah saya juga sadar betul, aduh, apalagi kita hamba Tuhan begitu ya, rasanya karena wah kami semua hidupnya sederhana, pas-pasan. Apakah kita tidak bisa berbagi? Belajar berbagi. Makanya saya syukur ketika melihat ada orang yang bilang, Pak sekarang saya belajar memberi bukan hanya persepuluhan. Apa yang kamu beri? Karena dia bilang saya makin lama ngasihnya makin naik. Oh bagus juga ya. Jadi kalau dia bilang saya akhirnya di amplop gereja saya coret tuh. Dia tulisnya apa? Persembahan. Karena dia bilang kalau seperspuluh saya udah ngasih lebih dari seperspuluh. Saya pikir kenapa kamu pakai prinsip itu? Ternyata dia pakai prinsipnya Charles Wesley ya. Charles atau John Wesley. Bapak ibu tahu prinsipnya? Hitung dulu kebutuhanmu, lebihnya untuk pelayanan. Serem juga tuh hidupnya ya. Jadi kasih contohnya begini. Kalau bapak ibu misalnya ya dari satu bulan dapat satu juta. Ya ini contoh ya. Satu bulan dapat satu juta. Berarti sepersepuluhnya kan seras ribu. Sembilan ratus buat sendiri ya. Nah terus disuruh hitung tuh. Ternyata sembilan ratus. Anggaplah misalnya itu sembilan ratus. Dia cukup hidup sembilan ratus ya. Nah waktu dia dapat gaji dua juta. Harusnya ngasih berapa? Sepersepuluhnya kan dua ratus. Tapi ternyata kebutuhan bulanannya cuman sembilan ratus. Oke lah tambah tabungan deh naikin lah. Kebutuhan bulanannya bisa jadi satu juta setengah. Gaji dua juta. Dia bisa ngasih berapa? Lima ratus. Naik gajinya tiga juta. Kebutuhannya naik gak? Kita gitu sih ya. Makin naik kebutuhan, makin naik. Eh makin naik gaji, makin naik kebutuhan. Padahal prinsipnya kalau si Wesley bersaudara, makin naik gaji harus makin naik persembahan. Jadi, kalau kita merasa, tiga juta saya kasih tiga ratus ribu, saya udah kasih persepuluhan. Betul. Tapi tau-tau kebutuhan saudara cuma, satu juta setengah tadi ya. Naikin deh dua juta ya. Karena sudah mulai ada tabungan, bisa beli asuransi ya. Dua juta kebutuhan bulanan. Gaji tiga juta. Harusnya bisa kasih? Bisa kasih sejuta. Naik lima juta. Senaik apa sih kebutuhan hidup ya? Oh naik nanti mesti beli ini. Nah kalau kita terbiasa berpikir, untuk bukan hanya diri kita, maka saudara akan berpikir juga bagaimana menolong orang di sekitar kita. Tidak mudah. Bulan ini mama saya bilang, naikin gaji pembantu ya. Jeng-jeng-jeng. Gaji saya gak naik, gaji pembantu dinaikin gitu ya. Saya mesti mulai berpikir lagi. Iya ya, kalau saya pikir dari sini, dari pos ini, saya masih bisa beri lebih buat dia. Dan itu, jadi hal yang, ya itu jelas orang-orang yang nolong kita di rumah ya. Nah bagaimana kehadiran kita? Baik sebagai pribadi, sebagai gereja. Ini kalau diomongin, pasti nginggung banyak hal dalam hidup kita ya. Karena rasanya kok, saya kan memperhatikan keluarga saya, tapi jangan lupa, Tuhan kasih banyak berkat sebenarnya buat kita. Ya, saya berhenti soal uangnya di situ, biar gak makin banyak yang tersinggung. Saya lanjut ke love-nya saja. Ya, sebagai penutup. Yuk, next. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai bagian selanjutnya, kita harus mengerti, kenapa kita harus menunjukkan kasih? Karena Allah adalah kasih. Kita baca ayat ini sama-sama. Satu Yohannes empat, ayat yang ketujuh. Satu, dua, iya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah, dan mengenal Allah. Saudara, kita sebenarnya sudah bicara prinsip praktisnya tadi ya, soal memberi-memberi di atas ya. Tapi ini sebenarnya dasarnya. Bahwa kita mengasihi, karena kasih itu berasal dari Allah. Teladan kita adalah teladan Kristus yang mati di kayu salib. Sehingga kalau diperhatikan, apa sih sebenarnya kasih yang dinyatakan di kayu salib? Itu adalah kasih Allah, kasih yang aktif, kasih yang inisiatif, kasih yang nyata, kasih yang memberi yang terbaik. Kasih Allah itu bukan wacana, tapi fakta, realita. Ketika Allah mengasihi dunia ini, dia utus anaknya Yesus. Kenapa Tuhan gak tulis aja? Misalnya, karena Allah begitu mengasihi dunia ini, dia kirim makalah tentang kasih. Silahkan pelajari, nanti ada ujian akhir. Love is not about paper, but love is a person yang datang dalam Yesus Kristus. Makanya, true love is about giving everything and expecting nothing. Bapak, Ibu, Saudara, apa itu kasih? Katanya bahasa Indonesia itu paling gampang menjelaskan kasih. Apa itu kasih? Kasih, ya kasih. Love is giving. Love is not taking. If love is taking, 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 that is not love, that is rampoking, Saudara. Orang-orang yang hidup dalam generasi ini adalah orang yang mungkin lebih banyak taking. Selalu mikir, saya dapat apa? Saya dapat apa? Dan hati-hati, kalau kita tidak membangun keluarga kita dengan kasih Allah, kita didik mereka jadi perampok-perampok. kenal selalu pemikirannya apa? Saya dapat apa? Saya dapat apa? Harusnya orang Kristen selalu bisa berpikir, apa yang saya kasih? Apa yang saya beri? Saudara, kalau naik pesawat selalu saya ingat ya, mau naik pesawat berapa ratus kali, tetap ada peragaan, cara menggunakan sabuk pengaman, baju pelampung. Nah, saya selalu ingat yang bagian ini nih. Menarik ya, kalimatnya biasa pramugarinya atau pramugaranya ngomong. Bagi saudara-saudara, jika tekanan udara di kabin mendadak menurun, maka masker oksigen akan keluar dari panel di atas Anda. Tarik masker menutupi mulut dan hidung, kaitkan talinya di kepala, dan bernafaslah seperti biasa. Nah, bagian selanjutnya menarik. Bagi Anda yang berpergian dengan anak-anak atau orang yang membutuhkan pertolongan, pertama pakailah masker Anda lebih dulu, lalu menolong orang lain. Dari prinsip ini saya pikir, ih di pesawat itu lebih mengasihi ya. Kalau kamu sudah pakai maskermu, ingat tujuannya apa. Bukan supaya mati dah, kasihan kehabisan nafas, tapi pakailah maskermu. Bernafaslah dan tolonglah orang lain. Ini prinsip Kristen ya. Ini kalimat Rasul Yohanes, saudara-saudaraku yang kekasih. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. 1 Petrus 1 ayat 22, kita baca sama-sama. 1, 2, iya. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Kekristenan bukan cuma soal mengasihi Allah. Salib punya dimensi vertikal. Loving God, loving others. Makin saya perhatikan kekristenan, jujur saudara, saya jadi takut jadi orang Kristen ya. Kalau tadi Bapak Ibu dengar, ii ngeri banget tadi Pak Pendeta di awal, harus begini membagi, berbagi. Tapi itulah hidup Kristen. Di dalam kekristenan banyak sekali hal saling. Jadi apa itu gereja? Nih gereja begini nih, ini gereja. Saling menguatkan, saling menerima, saling peduli, saling menanggung beban, saling mengampuni, saling mengaku dosa, saling mendoakan, saling melayani. Gereja tuh yang begini. Kalau di gereja tidak terjadi seperti ini, maka sebenarnya itu bukan gereja. Dan ingat, gereja bukan gedungnya. Tapi kita orang percaya. Orang Kristen tuh cirinya ini nih. Saling, saling, saling. Kurang banyak. Nih saya tambahin. Ulang, screenshot, PA in, satu-satu. Ini Kristen. Jadi kalau tadi saya mulai dengan berbagi, uang, segala macam, bagaimana mendidik hati yang mengasihi, itu dasarnya ada firman Tuhan. Masa pandemi telah menguji kita semua. Menguji kita bukan hanya sebagai pribadi, sebagai keluarga, tapi juga sebagai gereja Tuhan. Maka bersyukur ya, gerakan doa dinaikkan di mana-mana. Tapi kasih itu bukan cuma wacana. Bersyukur saya yakin gereja ini juga hadir di lingkungan ini, pasti banyak hal yang sudah dilakukan. Tapi kiranya itu bukan hanya program gereja, tapi setiap kita. We show our love. Tiga nasihat praktis. Miliki kasih yang aktif, yang inisiatif, peka melihat kebutuhan orang lain. Dunia ini sudah terlalu sering menuntut apa yang belum dipenuhi dalam hidup saya. Tapi belajarlah melihat apa yang orang lain itu belum dapat. Saya kadang sama istri mendidik hati itu susah ya. Sekarang apalagi kalau belanja online, saya bilang sebenarnya gini, kalau kita ada satu baju baru, harus ada satu baju keluar dari lemari. Karena gak bisa kan, nanti solusinya tambah lemari. Sementara udah gak ada tempat. Jadi kalau ada satu baju masuk, harus ada satu baju keluar. Kalau masih bisa dipakai, pakai dulu. Tidak usah beli baru. Tidak, tapi ini susahnya ya. Kenapa beli orang sekarang begitu ya. Kenapa lu beli ini? Bukannya butuh, tapi ini gue beli ini karena lucu. Beli barang karena lucu sekarang ya. Habis beli, ketawa-ketawa gitu ya. Ini awas nih yang cewek-cewek nih. Beli barang kenapa? Lucu, lucu. Gak butuh sih, cuman lucu. Nah ini mesti mendidik hati yang sederhana. Mulai dari hati, menikmati kasih Allah. Lihat kebutuhan orang lain. Kemarin istri saya lagi counseling orang. Kemudian saya bilang, pikirin apa yang kamu bisa kasih. Kasih apa ya? Ya udah kasih buku. Gimana caranya? Saya gak ketemu dia. Kalau pesen baju online lu gampang. Pesen aja kirim alamat dia. Kan bisa juga gitu ya. Akhirnya kirim. Kirim buku itu sama orang itu. Gampang. Kita bisa peka lihat kebutuhan orang lain. Jangan semua barang ke rumah kita ya. Coba juga ke rumah orang lain. Ke rumah Pak Suhandi, Pak Simon ya. Apa yang mereka butuhkan. Tanya gitu. Pak butuh apa. Atau kita lihat ini yang dia butuhin ya. Kedua. Jangan fokus kepada apa yang tidak kita miliki. Kadang-kadang kita suka begitu ya. Saya mau bantu dia tapi saya gak punya ini, saya gak punya ini. Yang kamu punya apa? Tuhan gak pernah minta apa yang kamu gak punya. Saya ingat kalimat Yesus dia nanya begini ya sama muridnya. Waktu mau mujizat lima roti dua ikan. Apa yang ada padamu. Apa yang ada padamu. Cuma lima roti dua ikan. Yesus berkati jadi belimpah. Kadang pertanyaan kita. Kadang pertanyaan kita apa yang gak ada padaku. Ya Tuhan gak nanya itu saudara ya. Nah lalu bersyukur untuk apa yang kita miliki dan belajar berbagi dengan orang lain. Saya tutup dengan sebuah pertanyaan yang ditanyakan orang kepada Santo Agustinus. Satu waktu Santo Agustinus ditanyakan bagaimana bentuk dan rupa kasih itu. Lalu Santo Agustinus menjawab. Kasih memiliki tangan untuk menolong orang lain. Kasih memiliki kaki untuk menghampiri mereka yang miskin. Kasih memiliki mata. Untuk melihat kebutuhan-kebutuhan orang lain. Kasih memiliki telinga untuk mendengar rintihan mereka yang menderita. Demikianlah rupa kasih. Memang kasih tidak selamanya masalah harta benda. Bisa jadi perhatian, waktu, kehadiran. Tapi mungkin saya harus katakan ujian kasih terbesar adalah berkaitan dengan harta benda. Ketika saudara dan saya bisa memberi apa yang Tuhan titipkan. Sebenarnya disitu kita sedang mengasah kasih yang sudah Tuhan berikan buat kita. Tema ini berat ya, siapa yang bikin tema ini. Kita rajam aja orangnya ya. Karena hari ini kita diminta, show me your love. Show me your love tidak terjadi di gedung gereja semata-mata. Tapi waktu saudara melangkah keluar itu saatnya. Saudara yang sudah diberkati, saudara yang sudah dikasihi Tuhan. Show others God's love through you. Amin. Mari berdoa. Tuhan terima kasih buat firmanmu. Kiranya setiap kebenaran memberikan kekuatan bagi hati kami. Kami ditantang di tengah-tengah dunia yang begitu egois, begitu selfish. Kami diminta seperti Kristus yang mengasihi bahkan rela menyerahkan nyawanya. Kami diminta juga untuk membangun hidup yang mengasihi satu sama lain. Bukan hanya di dalam gereja tapi keluar dari tempat ini juga. Kiranya dunia boleh melihat Allah yang hidup di dalam diri kami. dunia boleh menikmati kasih Allah melalui hidup kami. Berkati setiap kami yang tua, yang muda. Agar kami semua bukan hanya jadi pendengar firman tapi jadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Altyazı M.K.